Al-Fatihah 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 Adalah merupakan bulan yang sangat mulia Yang mana Dia akan datang kepada kita InsyaAllah pada hari Jumaat nanti Kalau di Malaysia lah InsyaAllah Jadi tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian Saya ingin bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan Satu hadis Liwa Imam Muslim Daripada Abu Hurairah An-Abi Hurairah Radiyallahu Radiyallahu Anhu Al-Fatihah 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 Dalam hadis ni Abu Hurairah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Yang mana kata Nabi Qalallahu Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman So maksudnya hadis ni Hadis sahih Riwayat Abu Hurairah Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana Apa ni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meriwayatkan Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makna katanya Hadis ni adalah hadis kudsi Yang sahih Kerana hadis kudsi ni Tak semuanya sahih Ada hadis kudsi yang sahih Ada hadis kudsi yang zaif Ada hadis kudsi yang Yang palsu pun ada Tapi yang ni yang sahih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman di dalam hadis ni Kata Allah Kullu amali bini Adam Lahu illa siyam Fa innahu liwa ana ajizi bihi Semua amalan ana Adam ini Adalah untuk dirinya sendiri Illa siyam Kecuali puasa Fa innahu liwa ana ajizi bihi Kerana puasa itu Adalah untuk aku Dan akulah yang akan Memberikan ganjaran Kepada orang yang berpuasa Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah sekalian Dalam hadis ni Allah Ta'ala Menyatakan satu perkara Yang sangat penting Kepada kita iaitu Setiap amalan ana Adam ini Adalah untuk dirinya sendiri Maksudnya Allah memberitahu Kepada Nabi nya Supaya ia disampaikan Kepada kita Bahawasanya Setiap ibadat Yang kita lakukan Di dalam dunia ini Semua yang kita lakukan itu Manfaatnya adalah Kembali kepada kita Manfaatnya kembali Kepada kita Pahalanya akan Kembali kepada kita Kepentingannya Ganjarannya juga Akan kembali kepada kita Maksudnya Setiap orang yang beramal Tidak lain Tidak bukan dia beramal Untuk diri dia sendiri Untuk kepentingan diri dia sendiri Bukan kerana dia beramal tu Dia tak beramal kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mendapat apa-apa Keuntungan daripada amalan dia Tidak Allah tidak memerlukan amalan kita Sebaliknya Kitalah yang memerlukan amalan kita Untuk menggapai Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah Allah ta'ala kata Illa siyam Kecuali puasa Fa innahu li Kerana puasa itu Adalah untuk aku Para ulama' berbahas Apakah yang dimaksudkan Dengan Kalam Allah Puasa itu adalah untuk Allah Dalam riwayat yang lain disebut Dalam riwayat yang lain disebut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Dalam hadis yang lain Dalam riwayat yang lain Allah ta'ala kata Setiap amalan anak Adam ini Akan digandakan Satu kebaikan Akan diberikan 10 pahala Ketujuh ratus kali ganda Al-Hasan itu Bi'ashri amthaliha Ila sab'i mi'ati di'afin Ketujuh ratus kali ganda Dalam riwayat yang lain disebut Ila adhaafin kasirah Mungkin banyak lagi Illa sawum Au illa siyam Fa innahu li Wa ana ajzi bihi Kecuali puasa Kerana puasa ini Kata Allah Untuk dirinya Baik Tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah sekalian Bila Allah subhanahu wa ta'ala Beritahu kepada kita Puasa ini adalah untuk dia Maka para ulamak Mula berbahas Apakah maksud Allah Allah memberikan pahala Allah mengatakan Puasa ini adalah untuk dia Mereka mempunyai Beberapa tafsiran Tafsiran yang pertama Ialah Puasa ini Adalah satu ibadat Yang memang dilakukan Hanya semata-mata Kerana Allah Yang mana tidak ada Dalam dunia ini Mana-mana ajaran agama Selain daripada Ajaran agama Islam Yang mana penganut dia tu Menahan makan dan minum Hanya semata-mata Kerana nak beribadat Kepada Tuhan Demikian yang disebut Oleh al-imamun nawawi rahimahullah Dia mengatakan Di antara salah satu Daripada tafsiran Daripada maksud Yang mengatakan Puasa ini adalah Untuk aku kata Allah Maksudnya tidak ada Satu penganut agama pun Selain daripada Agama Islam Yang menahan Makan dan minum Yang tidak ada penganut Dalam dunia ni Selain daripada Islam Yang menahan Makan dan minum Hanyalah semata-mata Kerana Tuhan Nak menekatkan diri Pada Tuhan Tak ada Kalau ada pun Mereka akan puasa Makan daging Mereka akan puasa Makan Makan perkara tertentu Tapi tak ada Minum boleh Tapi Islam Apabila Ramadan datang Apabila Ramadan datang Maka Ramadan itu Mewajibkan Ke atas orang Islam Yang mampu Untuk berpuasa Yang sehat Yang tidak sakit Yang bukan musafir Wajib ke atas dia berpuasa Kerana Puasa itu Nak mendekatkan diri Pada Allah Apa itu puasa? Puasa itu Menahan makan dan minum Maka sebab itu Dalam hadith Riwayat Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meriwatkan Daripada Allah Azza Wajal Juga Dalam hadith kursi Yang lain Allah Ta'ala kata Yang mana Salah seorang Daripada Orang yang berpuasa itu Meninggalkan Syahwatnya Meninggalkan Makanya Hanya Semata-mata Kerana aku Kata Allah Maksudnya Dalam agama lain Tidak ada lagi Yang seperti Puasa ini Maka sebab itu Allah Ta'ala kata Inilah satu-satunya Ibadat Yang dilakukan Untuk Allah Yang dibuat Untuk Allah Yang kita buat Kerana Allah Dan yang mana Manusia lain Selain daripada orang Islam Tak buat benda ini Untuk Sembahan mereka Itu Itu yang pertama Itu tafsiran pertama Tafsiran yang kedua Tuan-tuan dan perempuan Sebahagian ulamak Menyebut Maksud Fa'innahu li Wa ana ajzibihi Sesungguhnya Puasa itu Untuk aku Dan akulah Yang akan memberikan Ganjaran Kepada orang Yang berpuasa ini Maksud yang kedua Adalah Puasa ini Adalah satu Ibadat Yang tidak boleh Untuk Ataupun yang Sukar Untuk dimasukkan Kedalamnya Perasaan ria Dia tak macam Ibadat lain Kenapa Kerana puasa ini Kalau tuan-tuan dan Perempuan perasan Dia bukan macam Salat Dia bukan macam Zakat Dia bukan macam Haji Walaupun puasa ini Termasuk dalam Rukun Islam yang lima Yang mana pentinglah Puasa ini Sebab dia masuk Dalam binaan Islam Seseorang Yang mana Tertegaknya Binaan Islam Dalam jiwa kita ni Bila kita buat Rukun Islam Jadi puasa Termasuk dalam Rukun Islam Tapi puasa Dia tak sama Macam Ibadat lain Kenapa tak sama Yang pertama Kerana puasa ni Dia sukar Nak masuk Ria Kalau saya tanya Tuan-tuan dan puan-puan Apa itu puasa Mungkin Tuan-tuan dan puan-puan Kata puasa lah Puasa maksud Tak makan Tak minum Tak melakukan Syahwat Itulah puasa Sebab itu Allah Ta'ala sebut Dalam hadis tadi Allah Ta'ala kata Yang mana Allah Ta'ala kata Dalam hadis tu Allah Ta'ala kata Seseorang yang berpuasa itu Meninggalkan syahwatnya Dan juga meninggalkan Apa ni Makanannya Hanya semata-mata Kerana Allah Subhanahu Negotiating the recruitment Jadi Bila kita meninggalkan Sesuatu Bila kita nak buat Satu ibadat Sebenarnya Bukan kita buat pun puasa ni Kita bukan buat apa-apa Dalam puasa ni Puasa ni kita tak buat apa Kalau orang tanya Haa buat apa puasa Saya tak buat apa Puasa Apa ni Puasa memerlukan saya Untuk tak buat apa-apa Tak buat apa-apa tu Tak buat apa Tak buat apa-apa Yang boleh membatalkan Puasa saya Dia tak macam salat Saya akan panas sikit Okay Dia tak macam salat Yang mana salat ni Dia ada rukun Salat ada takbir Salat ada berdiri Salat ada ruku' Salat ada fatihah Salat ada sujud Salat ada iktidal Salat ada duduk-duduk Di antara dua sujud Haji ada tawaf Haji ada melontah Haji ada berukuf Perlu untuk melakukan Sesuatu Untuk menjadikan Ia ibadat Itu Rukun Islam Selain daripada puasa Sebaliknya puasa ni Menjadi ibadat Hanyalah semata-mata Kita tak buat apa-apa Kan menarik tu Kalau orang kata Puasa ni apa dia Puasa menahan diri Menahan diri daripada apa Menahan diri daripada Perkara yang boleh Batalkan puasa Daripada makan Daripada minum Daripada syahwat Maka itulah puasa Maka tuan-tuan dan puan-puan Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Puasa ni adalah Satu ibadat Yang sukar Untuk dimasukkan Dengan ikhlas Kerana orang tak tahu Kita berpuasa Melainkan kita Beritahu ke orang Kita berpuasa Tapi lah kat mana Seorang yang beriman Tu nak beritahu Kat semua orang Dia berpuasa Kita tak mampu Untuk beritahu Kat semua orang Kita sedang berpuasa Orang pun tak akan Tanya kita Kalau kita buat puman pun Entahlah Saya hari ni Pergi ambil mikrofon Dekat apa Islamic Center Melbourne Kom punya Tempat mengaji tu Islamic Center Saya pun tak ingat Pergi buat mikrofon Buat pengumuman Assalamualaikum Assalamualaikum Saya nak buat Satu pengumuman penting Kepada semua Ahli-ahli karya Kampung Utara Melbourne Saya berpuasa pada hari ni Orang pun kata Ini berita apa Tak penting pun Bukan seorangnya Puasa kami pun puasa Kami tak nak tahu pun Puasa Kerana itu bukan penting Pada kita Satu orang lain Berpuasa Tak penting pada kita Yang penting kita tu Kena puasa Maka sebab itu Orang ulama' menyebutkan Di antaranya Alimamun Nawi juga Menyebutkan Istimewanya puasa ini Pada Allah Kerana dia sukar Untuk dimasukkan Dalamnya Perasaan Riak Sangat ikhlas orang yang berpuasa Maka sebab itu Tuan-tuan dan perempuan Satu orang Yang berpuasa Kalau dia ikhlas berpuasa Walaupun Walaupun Dia masuk ke dalam bilik air Dan dia kunci pintu bilik air Walaupun dalam bilik air tu Ada air Kita panggil bilik air Ada air Dia takkan minum Walaupun tekaknya Sangat dahaga Selagi mana belum masuk Waktu berbuka puasa Maksudnya Orang yang berpuasa ni Dia ikhlas Dia amanah dengan Tuhan dia Dia tak curang Kalau hidup boleh je Kita masuk dalam bilik air Kita tutup pintu Kita minum air kolah Sampai habis Lepas tu isi balik Siapa tahu Tapi kita tak buat Kenapa kita tak buat Kita tak buat Kerana kita tahu Walaupun orang lain tak tahu Tetapi Allah Azza wa Jal Tetap melihat kita Dan Allah itu tahu Apa yang kita buat Maka Puasa menjadikan Seseorang itu Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'am Puasa Adalah satu ibadat Yang hanya dilakukan Untuk Allah Kemudian Puasa Adalah satu-satunya Ibadat yang susah Untuk dimasukkan Kedalamnya Perasaan Ria Kemudian Puasa juga Mengajar kita Sifat amanah Yang saya sebut tadi Kita tak curi tulang Kita amanah Dengan diri sendiri Kita tidak Membatalkan puasa Kita dalam senyap Kemudian kita Deklare dekat orang Kita berpuasa Sukar kita nak jumpa Orang beriman Seperti itu Baik Kemudian Puasa ini juga Melatih kita Istimewanya puasa ini Puasa ini Melatih kita Untuk Menjadi Mu'min Yang Mempunyai sifat Tepati masa Maksudkan Mungkin sebelum Daripada puasa Kita jarang pun Nak ambil penuli Pasal masa ini Tapi bila masuk puasa Waktu yang kita Paling jaga Ialah waktu sahur Dan waktu yang kita Paling jaga Adalah waktu maghrib Betul tak? Cuba tengok Waktu sahur Kita akan jaga Waktu itu Kerana kita nak makan sahur Sebelum masuknya Subuh Kemudian Waktu maghrib Kita tunggu Kenapa tunggu? Kerana kita nak Supaya Kita buka Puasa segera Maghrib saja Terus buka Maghrib saja Terus buka Maka sebab itu Allah Ta'ala kata Puasa ini untuk aku Kerana ia sangat istimewa Jadi sebab itu Bulan puasa ini Suara yang paling sedap Yang nak didengari Oleh orang Masyarakat Termasuk di Melbourne Adalah suara muazzin lah kot Suara muazzin yang Azan pada waktu maghrib Asal orang pada Orang mungkin Tak peduli sangat Zuhur orang mungkin Tak peduli sangat Yang orang peduli adalah Waktu maghrib Okay Jaga masa Amanah dengan diri Kemudian tuan-tuan Dan puan-puan Puasa mengajar kita Tentang sifat sabar Okay sebab itu Allah Ta'ala kata Puasa ini Ganjaran dia dasyat Ganjaran dia sangat dasyat Kerana puasa ini Ajar kita Tentang sifat sabar Apa itu sabar? Sabar itu adalah Menahan diri Daripada melakukan Perkara yang Allah larang Sebab itu orang Kena musibah Kita kena sabarkan dia Orang kena masalah Kita kena sabarkan dia Orang tengah mengamuk Kita kena sabarkan dia Kenapa kita kena sabarkan dia? Kerana orang yang mengamuk Orang yang kena musibah ini Mungkin akan bertindak luar Daripada keizinan syaraf Mungkin akan bertindak Di luar daripada Batasan syaraf Mungkin dia akan mencarut Mungkin dia akan pukul orang Mungkin dia akan maki orang Maka kita suruh dia sabar Kenapa sabar? Kerana sabar itu Tahan diri Jadi puasa juga sabar Kenapa puasa sabar? Puasa mengajar kita Walaupun satu minit Kita tak pernah Kita tak pernah Kautin dengan Tuhan Kita duduk Depan juadah Kita duduk Depan lauk-lauk Ada ayam golek lah Ada ayam tungging lah Ada ayam Macam-macam ayam lah Cuma tahun ni tak ada lah Sebab bazar Ramadan tak ada Kalau tak Setiap tahun kami akan menunjukkan Makanan-makanan yang hebat Yang berada di Malaysia ni Kepada orang Melbourne Tapi tahun ni nampaknya kita samalah Sebab kita tak ada bazar Ramadan Kita tak ada bazar Ramadan Di Malaysia pun tak ada bazar Ramadan Allah Ta'ala Punya kuasa Tak boleh adanya Ramadhan Bazar Ramadan pada tahun ni Semua buka puasa Di rumah sahaja Jadi tak adalah Mungkin tak nampak banyak lah Lau-lauk yang Yang akan keluar Yang pelik-pelik tu Yang sedap-sedap tu Kita letak Makanan kita depan kita Kita letak Kita tunggu Anak kita tengok je Ayah Kenapa tak ambil ayam tu Ayam tu dah siap elok dah Bergolek-golek je ayam tu Ayah kata nanti dulu Jam belum cukup Kenapa jam belum cukup Tunggu maghrib Kan tunggu maghrib masuk 30 saat pun kita Kita tunggu Kita sabar Kenapa sabar Kerana kita sedang melaksanakan Perintah Tuhan Iaitu menahan diri Daripada makan Minum dan syahwat Sehinggalah apabila maghrib masuk Bila maghrib masuk Terbenam mata hari Maghrib masuk Bila maghrib masuk Dan kita Kita Makan So kita sabar Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innama yuafassabiruna ajrohum bi ghairi hisa Sesungguhnya Orang-orang yang sabar ini Akan diganjari kepada mereka Pahala Pahala Yang mana Ganjaran pahala itu Akan diberikan kepada Orang yang sabar ini Tanpa hisap Oh maksudnya tanpa hisap Tanpa hisap ini Ialah memberikan sesuatu Tanpa skema Saya sebut tadi Dalam hadis Allah Ta'ala kata Kullu amal ibni adam Yudha'af Alhasanatu Bi'ashri amthaliha Ila sabi mi'atin di'afin Ila sabi mi'ati di'afin Ila assawum fa'innahu li wa'ana ajzi bihi Semua amalan anak adam itu Adalah untuk dirinya Akan digandakan Akan digandakan pahalanya Satu kebaikan yang dibuat Akan diganda sepuluh Kecuali puasa Kerana puasa adalah untuk aku Dan akulah yang akan memberikan Ganjaran kepada orang yang berpuasa Jadi bila Ibn Rajab mengatakan Bila Allah Ibn Rajab Dia sebut Bila Allah Janji dalam hadis ini Yang Allah nak memberikan Pahala kepada Kepada orang yang Apa ni Sabar Tanpa hisap Maksudnya Allah Ta'ala Beri tanpa skema Allah Ta'ala ni Maha pemurah Dia nak bagi Dia punya Apa saja dalam dunia ni Semua dia punya Maka Dia bagi apa pun Suka hati dia Maka bila dia bagi Oleh kerana Yang memberikanlah Tuhan yang maha sempurna Tuhan yang maha pemurah Maka oleh kerana itulah Para ulamak menyebutkan Ganjaran orang yang berpuasa ni Sangat-sangat besar Dan kerana orang yang Sabar ni lah Allah Ta'ala Menjadikan Doa orang yang berpuasa Ini mustajab Di antara Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam Memberitahu kepada kita Iaitu Nabi kata Salasu da'wat Mustajabat La syakka fihin Tiga doa Yang mustajab Yang tidak ada keraguan padanya Apa dia? Di antaranya adalah Da'watul mazlum Da'watul sa'im Wa da'watul mazlum Wa da'watul walid Liwaladihi Awkamakal Dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Nabi Mengatakan Sungguhnya Ada tiga jenis doa Setelah daripada Ada tiga jenis doa Yang Tidak di Apa ni Tidak ditolak Dan tidak ada keraguan padanya Siapa dia? Da'watul sa'im Da'watul sa'im Doa orang yang berpuasa Kemudian yang kedua Da'watul mazlum Doa orang yang dizalimi Dan yang ketiga Doa Da'watul walid Liwaladihi Doa Seorang ayah Ataupun ibu Kepada anaknya Kenapa doa Orang yang berpuasa ni Mustajab? Kerana orang yang berpuasa ni Dia melakukan Suatu kerja ibadat Hanya untuk Allah Dia sedang ikhlas Dan dia sedang sabar Sama macam orang musafir juga Musafir ni pun Dalam biwayat ini sebut Da'watul musafir Musafir ni juga Dia punya mustajab Doa tu kuat sikit Kenapa? Kerana orang yang Bermusafir ni Perlukan sabar Kerana musafir ni Agak susah dan berat Kemudian juga Dia jiwa terikat dengan Tuhan Sebab dia duduk Di tempat yang bukan tempat dia So tawakal pada Tuhan tinggi So mana-mana sifat Yang lebih dekat dengan Tuhan Maka sebab tu Maka dalam keadaan tu Doa lebih mustajab Doa lebih mustajab Maka sebab tu Tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah sekalian Puasa menjadikan Doa kita mustajab Okey Tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah sekalian Puasa ni Mustajab-mustajab puasa ni Kita jangan lupa satu benda Apa dia? Iaitu Nabi SAW Menyebutkan Apa ni? Orang yang berpuasa ni Walaupun Dia punya apa? Dia punya kelebihan dia Doa dia mustajab Doa dia mustajab Tetapi Ada satu lagi kelebihan Orang yang berpuasa Yang mungkin kita tak Kita tak Apa ni Perasan Iaitu Dalam biwayat disebut Dengan sanat yang sahih Maksudnya sesungguhnya Bagi orang yang berpuasa ni Ketika mana dia nak Berbuka Ada satu doa Yang tidak ditolak Maksudnya Doa yang berpuasa ni Mustajab Lebih mustajab lagi Waktu dekat-dekat nak berbuka Jadi kita ni Bila nak buka Duduk di depan makanan Dekat-dekat nak berbuka ni Banyakkan berdoa Banyakkan Berdoa Kerana Doa ni adalah sesuatu Yang sangat-sangat Dituntut Daripada orang yang berpuasa Dituntut daripada orang yang berpuasa Dan doa ni Lebih-lebih mustajab lagi Ketika mana kita nak berbuka Okey Tuan-tuan dan perempuan Yang rahmati Allah sekalian Saya ingin juga menyebutkan Di antara Kelebihan orang yang berpuasa ni Di sisi agama Yang Allah Ta'ala kata Dia nak bagi Pahala sendiri kepada orang yang berpuasa Saya nak gambarkan bilas Istimewanya Orang yang berpuasa ni Bila Allah nak bagikan jaran Saya ingat saya bagi contoh Dulu saya pernah bagi contoh satu Iaitu Biasanya tuan-tuan dan perempuan Kalau orang ni Kalau di Malaysia lah Abang-abang yang daripada Abang-abang dan kakak-kakak Yang berasal daripada Singapura tu Saya tak mesti Tapi kalau di Malaysia ni Kita ada Sultan Kita ada Raja Yang mana Sultan dengan Raja ni Mereka ada Kelebihan memberikan Apa Anugerah-anugerah tertentu Yang membawa gelaran Sebahagiannya membawa gelaran Tanseri Sebahagiannya membawa gelaran Dan Datuk Datuk Seri dan seumpama Biasanya kalau kita pergi rumah Orang-orang yang ada gelaran-gelaran Daripada Raja ni Pengalaman saya lah Pengalaman saya biasanya Kalau saya pergi rumah Datuk dan Tanseri Mereka ini Akan meletakkan gambar Mereka dapat anugerah ni Biasanya di ruang tamu Ataupun di tempat-tempat Yang orang boleh tengok Kenapa? Perasan tak? Abang-abang dan agak-agak mungkin Orang nak tengok Rumah orang yang ada gelaran Datuk-Datuk Tanseri Tanseri ni Biasanya ada gambar Mereka terima pingat tu Daripada Raja atau Sultan Di ruang tamu mereka Ataupun di tempat Yang orang boleh tengok Dia tak letak Dia tak letak Semata-mata Di bilik tidur dia Kenapa? Kerana tuan-tuan dan perempuan Mereka ada perasaan Sedikit gembira Yang nak dikongsi Dengan kita Iaitu mereka beranggapan Anugerah yang aku dapat ni Adalah sekadar Anugerah Yang Sekadar daripada Apa yang aku buat Sumbangan aku kepada masyarakat Yang mana Sumbangan aku ni Diiktiraf oleh Pemerintah Kerajaan negeri aku Yang mana susah aku nak dapat Walaupun Apa ni kita panggil Walaupun dia punya apa Dia punya Sumbangan tu mungkin tak besar mana Tapi bagi saya Kata dia lah Bagi saya susah Dan bukan semua orang Boleh masuk istana dan dapat Dan nak ambil istana ni pun Terpaksa untuk Terpaksa untuk melalui Protokol-protokol Dan kadang-kadang langkah-langkah Nak melangkah Nak pergi ke Raja Sultan tu pun Perlu hafal step Macam mana Lepas ambil pingat Ghostan sekejap Lepas tu angkat Sembah patah balik Apa semua kan Jadi menunjukkan Mereka ini sangat Sangat berbangga Sangat-sangat seronok Dan nak Kongsi kegembiraan dengan kita Cuba bayangkan Itu kalau Sultan dunia Cuba bayangkan Kalau anugerah tu Diberikan oleh Raja segala raja Sultan segala sultan Cuba bayangkan Bagaimana rasa Kegembiraan kita Bila mana Kita di Diberikan dengan Anugerah Yang Allah Ta'ala beri Yang merupakan Pemilik segala kerajaan Baik Itu yang seterusnya Kemudian tuan-tuan dan perempuan Yang berahmati Allah sekalian Orang yang berpuasa ini juga Kelebihan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat nanti Akan memberikan mereka ini Peluang untuk masuk Kedalam syurga Melalui Pintu raiyan Melalui pintu raiyan Raiyan ni pintu yang Menghilangkan dahaga Maksud dalam syurga nanti Dia ada green lane Dia ada saluran hijau Yang masuk cepat terus Kedalam syurga Yang mana orang tak puasa Tidak akan dapat kelebihan Okey Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam Menyebutkan Kepada Abu Umamah al-Bahili Ketika mana Abu Umamah Bertanya Nabi Tentang ibadat yang baik Untuk dilakukan Nabi kata Alayika bisawum Fa'illahu la mislalah Kamu kena banyakkan berpuasa Kerana puasa ini Tidak sama Tidak Tidak ada yang sama Sepertinya Apa sebab tak ada sama Tadi saya sebut dah Tak ada sama ni Maksudnya Ibadat lain Tak macam puasa Ibadat lain kena buat sesuatu We have to perform something Kita kena buat sesuatu Untuk Tuhan Tetapi puasa ini We just refrain Our self From doing something Kita hanya Mengelakkan diri kita Daripada perkara Yang boleh membatalkan Puasa kita Okey Kemudian juga Puasa ini Selain daripada dia ni Tak sama macam ibadat lain Puasa ni juga Bezanya daripada ibadat lain Dia adalah satu ibadat yang panjang Puasa ni adalah satu ibadat yang Panjang Okey Panjang ni Panjangnya puasa ni Yang mana tak sama dengan solat Solat lima minit mungkin Solat sepuluh minit mungkin Tawah pun setengah jam mungkin Sejam mungkin Sa'i pun sama Tak lama Tapi puasa adalah Antara ibadat yang sangat lama Iaitu bermula daripada terbitnya matahari Sorry Terbitnya fajar Subuh Sampai terbenamnya matahari Mungkin tiga belah jam Mungkin kalau tuan-tuan dan perempuan Di apa Duduk di Eropah Mungkin tahun ni Puasanya panjang Sebab mereka di sana sama Kan sama waktu Waktu musim panas Kalau tak silap saya lah Sebab kita nak masuk musim panas Dan ni bulan lima kan Jadi tuan-tuan dan perempuan Yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Ini merupakan di antara kelebihan Jadi sebenarnya dalam Islam ni Ada ibadat yang lebih panjang Berpuasa ada Iaitu Ihram Kita berada dalam Ihram tu maksudnya kita beribadat Tapi puasa antara yang Yang panjang Baik Tuan-tuan dan perempuan Yang berahmati Allah sekalian Allah ta'ala Subuh di dalam hadis ni Allah ta'ala kata Akulah yang akan memberikan Ganjaran kepada orang yang berpuasa Dia meninggalkan syahwat dia Meninggalkan makanan Yang hanya semata-mata kerana aku Hanya semata-mata kerana aku Jadi Ini kelebihan-kelebihan puasa Yang mana Apabila kita puasa Nabi menyebutkan satu benda yang penting Dalam hadis ni Nabi kata Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kata Puasa tu adalah perisai Awasul perisai Junnah ni perisai Macam kita pegang shield lah Kita pegang apa Perisai waktu perang Dia menghalang diri kita daripada bahaya Menghalang diri kita daripada nuka Puasa ni menghalang Manusia daripada melakukan Perkara yang jahat dan kotor Kenapa? Kerana biasanya manusia ni jadi jahat Bila perut kenyang Manusia ni Bila dia perut kenyang Baru dia terfikir nak buat benda maksiat Baru terfikir nak berzina Baru terfikir nak minum arak Baru terfikir nak zalimi orang Tapi kalau dia tak kenyang Dia akan fikir macam dia cari makan saja Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan ke atas kita berpuasa Supaya kita rasa Bagaimana kita mengawal diri kita So kita dah kawal diri kita Supaya tak makan dan minum Walaupun lima minit lagi kita tahan Kita kawal diri kita Maka Bila kita Berada dalam bulan puasa ni 30 hari kita boleh kawal Diri kita Daripada benda yang kita biasa Yang biasa buat Iaitu makan dan minum Kita boleh kawal Maka kita juga boleh kawal Maksiat yang kita buat Jangan-jangan mungkin Maka sebab itu Allah ta'ala sebut dalam Al-Quran Allah ta'ala kata apa Kutiba alaikum usia Ya'yuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usia Mkama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan ke atas kamu berpuasa Sepertimana kewajipan kita Sepertimana kewajipan itu Telah ditetapkan ke atas Orang-orang Sebelum kamu Mudah-mudahan Kamu bertakwa Mudah-mudahan Kamu bertakwa Kenapa Kerana sebenarnya Puasa memang menyumburkan Sifat taqwa Iaitu Mengawal diri Daripada makan dan minum Dan syahwat Kalau kita boleh Tahan diri kita Dalam bulan puasa Makan kita buat hari-hari Minum kita buat hari-hari Syahwat pun Kita layan Mungkin dengan isteri kita Dan seumpamanya Kita boleh Tak ada siapa yang boleh halang kita Tiba-tiba bulan ni Allah Ta'ala kata Kena kawal Bila kita mampu kawal Di bulan puasa Menunjukkan dia boleh Kita kawal di luar Tambahan pula Kalau kita nak buat maksiat Yang kita tak biasa buat Kalau benda biasa buat Kita boleh kawal Benda tak biasa buat InsyaAllah boleh kawal Maka sebab itu Allah mengatakan Mudah-mudahan kamu bertakwa Kerana Dalam puasa itu Ada latihan Untuk menjadikan diri kita Sebagai orang yang bertakwa Baik Kemudian yang Nabi kata Asiyamujunnah Puasa itu merupakan Perisai Faizakana Yawmusiyami Ahadikum Apabila Salah seorang Daripada kamu Berpuasa Fala yarfath Wala yashab Janganlah dia Melakukan Perkara-perkara Yang kotor Bila dia berpuasa Jangan dia ucapkan Perkataan yang kotor Maka sebab itu Dalam hadis Nabi SAW Menyebutkan Dalam hadis itu Nabi SAW Bersabda Apa ni Apabila salah seorang Daripada kamu Haa Salah seorang Daripada kamu Berpuasa Dan dia tidak Meninggalkan Perkataan-perkataan Yang kotor Maka Allah Ta'ala Tidak ada Haja lagi Untuk menerima Segala perbuatan Dia meninggalkan Makan dan minum Makan dan minum Bukan hanya puasa Bukan hanya puasa Tahan kemaluan Puasa ni juga Puasa tahan Telinga Puasa tahan Mata Puasa tahan Mulut Jangan ada Di kalangan kamu Yang melakukan Perkara yang Kotor Dan jangan Ada yang Bertengkar Jangan ada yang Meninggikan suara Maksudnya pada Bulan ni Siapa-siapa pun Kawal diri Kawal perasaan Kawal nafsu Kawal amarah Jika ada Seseorang Yang memaki Hamun dia Ataupun Mengajak dia Bergaduh Mengajak dia Berperang Katakan kepada Mereka Sesungguh Katakan kepada Orang yang nak Bergaduh tu Aku sesungguhnya Adalah orang Yang berpuasa Sebut kat dia Aku puasa Aku tak mahu Gaduh Maksudnya orang Puasa ni Dia Apa ni Di apa Disuruh untuk Kawal Sebab kita ni Bila puasa Kita akan lapar Tambah pula Kalau pagi tadi Tak sendar ke sahur Sahur apa Bangun-bangun Lambat Tengah siap-siap Makan Tengah siap-siap Baru nak ambil nasi Azan lah Kan Jadi kita punya bengang Kita punya sakit hati Sebab tak dapat sahur Tengok-tengok Pagi esok pula Orang nak buat pasangan kita Lagilah Kita punya Barah dalam jiwa tu Lagi kuat Sehingga menyebabkan Kita rasa Nak marah Siapa yang buat pasangan kita Memang kita nak marah Siapa tolak-tolak kita Memang kita nak marah Maka sebab itu Nabi kata Siapa yang ajak Bertengkar Siapa yang maki Orang yang berpuasa Jangan balah balik Tahan Walaupun sebenarnya Dalam diri Dia rasa Sedap juga Kalau aku Kalau aku balah balik ni Tapi Nabi kata Tahan Dalam hadis Nabi meriwayatkan Tahan Katakan Aku sedang berpuasa Inilah Waktu kita nak uji Kesabaran mulut kita Inilah Waktu kita nak uji Hadis Nabi Yang Nabi kata Mankana yu'minu billahi Wal yaumil akhir Faliakul khairan awli yasmud Siapa yang Sesiapa yang beriman Kepada Allah Dengan hari akhirat Berkata baiklah Jika tidak diam Kenapa? Kerana waktu kita Berlapar Waktu kita tengah Dikacau oleh orang Dan waktu itu adalah Waktu yang marah Paling sedap sekali Allah Ta'ala suruh diam Allah Ta'ala suruh kata Katakan kepada orang itu Aku sedang berpuasa Aku sedang berpuasa Maka tuan-tuan dan perempuan Dan rahmati Allah sekalian Saya Lihat Ini diantara Perkara-perkara yang Kita boleh ambil Manfaat Daripada Ibadat puasa Jadi sebab itu Puasa ni adalah satu yang istimewa Kemudian Allah Ta'ala kata Setelah Allah Ta'ala Tak bagi kita Apa ni bergaduh Tak bagi kita bertengkar Tak bagi kita berbantah-bantah Maka Nabi sambung Nabi kata Waladhi nafsu muhammadin biyadi La khalufu famissa'im atiyabu'indallah Yawmal qiyamah Mirihil misk Demi Muhammad Demi diri Muhammad Yang berada di tangannya Demi diri Muhammad Yang berada di tangannya Maksudnya demi Tuhan Sesungguhnya bau mulut Orang yang berpuasa itu Lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat nanti Daripada bau kasturi Maksudnya Seseorang yang berpuasa ni Kita semua tahu Siapa yang puasa Akan keluar bau mulut dia Akan keluar bau mulut dia yang kurang enak Disebabkan perut dia kosong Maka mulut dia berbau Dan mulut yang berbau itu Kata Allah Kata Nabi Allah lebih suka daripada bau kasturi Bau kasturi ni wangi Bau kasturi ni sangat wangi Jadi Nabi kata Allah lebih suka Daripada bau Allah lebih suka Bau mulut kita ni Daripada bau kasturi Kenapa? Kerana kita lakukan Kerana Allah Bau mulut tu kita tahan Kerana Allah Maka sebab tu Timbu perbahasan tu Adakah Adakah Apa ni Dibenarkan untuk Seseorang yang berpuasa ni Bersugi ataupun Gosok gigi Selepas daripada Zuhur Kalau dia berpuasa Adakah sunat ataupun tidak Para ulamak berbeza pendapat Masak Syafi'i Dia kata Kalau lepas Zuhur Sebelum Zuhur tak apa Gosok gigi Tapi Lepas Zuhur tak boleh Makruh Gosok gigi Kerana dia akan menghilangkan Bau mulut tu Bau mulut Jadi tuan-tuan dan puan-puan Yang terahmati Allah sekalian Saya ingat Bab ni Para ulamak ada beza pendapat Dan Kita tidak perlu Bekah kepala lah Cuma Saya ingin sebutkan Yalah Apa yang saya ingin sebutkan Di sini adalah Di sana ada pandangan Mazhab yang lain Selain daripada Mazak Syafi'i Iaitu pendapat Mazhab Kalau tak silap saya Hanafi Mereka mengatakan Sunat juga untuk Bergosok gigi Walaupun selepas Zuhur Kenapa? Kerana mereka kata Tidak ada kaitan Di antara bau Gosok gigi ni Dengan bau mulut Orang puasa Kerana bau mulut Orang puasa ni adalah Bau yang datang Daripada perut Mazhab Syafi'i kata No Kita dilarang Untuk menghilangkan Bau yang Allah Ta'ala suka Iaitu bau mulut Sepertimana orang syahid pun Tak boleh basuh Dia punya baju Tak boleh basuh Dia punya luka Tak boleh basuh Dia punya darah Kerana bau Benda tu akan Dibangkitkan oleh Allah Dalam keadaan berbau Gosok gigi Begitu juga dengan puasa Tak boleh kosok gigi Nampak macam kuat Al-Adalil tu Tapi secara zahirnya Nampak macam kurang kuat Kerana bau tu Bukan datang daripada mulut Bau orang yang berpuasa ni Mulut dia tu Bukan datang daripada gigi dia Tetapi datang daripada perut Sebab tu Bila kita makan Dia tak ada bau tu Maka kalau kita kosok gigi Dia tak ada Dia tak ada masalah Maka saya pegang kepada Pendapat yang kedua ni Iaitu orang yang berpuasa Disunatkan juga Untuk bergosok gigi Dan ia tidak Menghalang Apa ni Untuk mendapat Kelebihan bau mulut Yang lebih baik Daripada kasturi Walisa'in farhatan Kata Nabi Bagi orang yang berpuasa tu Ada dua kegembiraan Yafrahuhumah Yang dia akan Yang disuka dengannya Iza aftara fariha bifitri Apabila dia berbuka Dia akan suka dengan Berbukanya Dia akan gembira Dengan waktu berbuka Maksudnya kita ni Memang betul lah Waktu kita nak berbuka ni Dia happy lain macam Dia happy lain macam Okay Kenapa dia happy Kerana dia nak makan Hari lain pun makan juga Tapi Waktu nak buka puasa ni Adalah waktu makan yang seronok Jadi tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Saya ingat Dalam hadis ni Allah Ta'ala Sambung lagi Allah Ta'ala kata Apabila dia Bertemu Tuhan dia Dia akan gembira Dengan puasa dia Kerana dia akan masuk Kedalam Apa ni Pintu Kedalam syurga Melalui pintu Al-raya yang tadi Yang saya sebut Itu kelebihan puasa Tetapi di sana Ada lagi kelebihan yang banyak Tentang bulan Ramadhan Ada lagi kelebihan yang banyak Dalam bulan Ramadhan Kalau boleh saya senaraikan sedikit Di sini Adalah yang pertama Bulan Ramadhan ini Allah Ta'ala sediakan Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Iaitu Malam Al-Qadar Allah Ta'ala sebut Sohibu bulan Jadi kalau siapa Beramal pada malam tu Seolah-olah Dia telah beramal 82 tahun lebih Jadi ini merupakan Satu Keistimewaan Yang Allah Ta'ala Beri kepada kita Jadi insyaAllah Kalau ada Apa Rezeki Kita akan Diberikan oleh Allah Kesempatan Untuk berada Pada malam Al-Qadar Cuma Beza-beza Riwayat yang menceritakan Tentang bila Malam Al-Qadar ni Ada yang kata Malam Al-Qadar ni Sepanjang bulan Ramadhan Ada yang kata Malam Al-Qadar ni Pada malam Kesepuluh malam terakhir Ada yang kata Pada malam ganjil Semua riwayat-riwayat Yang menceritakan Tentang Apa ni Laylatul Qadar Pada sepuluh malam terakhir Itu sahih Yang kata Pada malam ganjil Itu pun sahih Maksudnya Laylatul Qadar Memang sepuluh malam terakhir Dan Kebiasaannya Dia malam ganjil Cuma Saya ingin Sebutkan Ialah Malam ganjil Adalah lebih Dekat daripada Malam kena Cuma kadang-kadang Puasa ni Ramadhan ni Dia ada Tiga puluh hari Ada puluh sembilan hari Jadi sebab itu Kadang-kadang Malam ganjil itu Berbeza Mengikut Bilangan bulan Maka sebab itu Para ulama' Mereka menggalakkan kita Untuk Beribadat sepuluh malam terakhir Itu kalau boleh Semua sekali Supaya kita dapat Adakah Pada malam Al-Qadar itu Dicapai Ataupun Orang yang beramal Pada malam itu Menerima Walaupun dia tak tahu Malam itu Malam Al-Qadar Kadang-kadang orang tanya saya Ustaz Adakah malam Al-Qadar ni Kita kena tahu Malam itu Al-Qadar Berapa dapat Ulama' berbeza pendapat Tetapi majoriti ulama' mengatakan Tidak disyaratkan Untuk seseorang itu tahu Malam itu Malam Al-Qadar Untuk dapat Kelebihan itu Jadi kalau malam itu Dia tak tahu pun Dapat Cuma malam Al-Qadar ni Tidak ada tanda yang Sahih Daripada Nabi SAW Melainkan pada Satu hadis sahaja Iaitu esok pagi Matahari akan terbit Dalam keadaan Pucat Matahari terbit Dalam keadaan Pucat Itu esoknya Bukan tanda malam tu Tanda esoknya Maksudnya dah lepas Baru Baru Allah Ta'ala Bagi tanda Selain daripada tu Tak ada Tidak ada tanda yang sahih Jadi Kita beramal lah Kita beramal lah Kita beribadat lah Pada setiap malam Di bulan Ramadhan Untuk kita dapat Malam Al-Qadar Habis itu ustaz Macam mana kalau Malam Al-Qadar ni Kat sana Malam Saudi malam ke Ikut malam Saudi ke Ikut malam kita Ikut malam kita lah Saudi dia punya malam Dia kita Kita punya malam Kerana kita solat pun Tak ikut dia Kita solat pun Tak ikut dia Dia semayang insya Kita mungkin Apa ni Semayang subuh lah Kan Dia mungkin Semayang zuhur Kita dah semayang asar lah Jadi kita tak perlu ikut Negara lain Kita ikut Negara kita sahaja Baik Kemudian Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah Dalam Al-Laila Turqadar Ni nak buat apa Orang tanya juga Al-Laila Turqadar ni nak buat apa Kita ibadat Apa saja ibadat Dia tidak ada ibadat yang khusus Cuma ada satu riwayat Daripada Aisyah Yang mengatakan Aisyah tanya Nabi Dalam hadis Tirmizi Aisyah bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah kata Apa ni Ya Rasulullah Apa pandangan kamu Kalau aku terjumpa Apa ni Malam Laila Turqadar Apa Apa benda yang aku nak buat Kalau aku berjumpa pada Malam Al-Qadar itu Kalau tiba-tiba aku tahu Itu malam Al-Qadar Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bila ditanya Oleh Aisyah Dengan 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 soalan itu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjawab Nabi kata Banyakkan membaca Allahumma innaka afu Tuhibbul afwa fa'fu anni Kata Aisyah Kalau aku tahu Malam itu kadang Aku nak baca apa Nabi kata Kuli Allahumma innaka afu Tuhibbul afwa fa'fu anni Wahai Tuhan Engkau adalah maha pengampun Maka kau sukakan pengampunan Maka maafkan aku Maka maafkan Maafkan aku Al-Trimizi mengatakan Hadis ni adalah hadis yang Hassan lagi sahih Maka Kita amalkan itu Selain daripada Kita salat pada malam itu Kita salat terawih Kan Kita salat terawih pada malam itu Teruskan Teruskan terawih Kerana Terawih juga adalah sunnah Terawih juga tidak ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka sebab itu Tuan-tuan dan perempuan Ni bulan Ramadhan ni Bulan yang istimewa Bulan kita mengawal nafsu Bulan kita Orang kata apa Kalau orang putih Dia panggil workout Kita Angkat berat untuk Nafsu kita Kita latih dia Supaya dia strong Supaya dia kuat Kemudian kita latih Fizikal kita dengan ibadat Dengan tarawih Supaya dia kuat Bila kita keluar Daripada madrasat Ramadhan Kita keluar daripada Apa ni Sekolah Ramadhan Kita membawa gelaran Mutaqin Kalau orang buat PhD Dia keluar daripada universiti Dia bawa gelaran Doktor Kan Tapi kalau Orang yang keluar daripada Madrasat Ramadhan Dia keluar Dalam keadaan Membawa gelaran Mutaqin Orang yang bertakwa Jadi dalam bulan puasa ni juga Dalam bulan puasa ni juga Kalau boleh banyakkan bersedekah Kerana dalam hadis Bukhari Kata Ibn Abbas Radiyallahu anhum Kanan Nabi SAW Ajuwadan nas Wakanan Ajuwadum Ajuwadum Mayakunu Fi Ramadhan Apa ni Nabi SAW Adalah manusia yang Paling pemurah Dan Nabi lebih pemurah Daripada biasa Bila masuk bulan Ramadhan Jadi berikan makan Berikan apa ni Belanja orang buka puasa Kalau tak ada Apa-apa nak bagi pun Bagi tamar Dan seumpamanya Kerana dalam hadis Walaupun daif Daif hadis ni Tetapi Fiqahnya diamalkan Iaitu Sesiapa yang Memberi orang Berbuka puasa Maka dia akan dapat Pahala seperti mana Orang yang berpuasa Jadi kalau kita bagi makan Sepuluh orang Kita akan dapat pahala Sepuluh orang Hadis ni daif Tapi diamalkan Dalam fata'il al-a'mal Kerana dalam hadis Ibn Abbas ni pun Nak beritahu Nabi sangat Pemurah pada bulan puasa Dan banyakkan juga Tilawah Quran Banyakkan juga Membaca Quran Kerana bulan Ramadhan Bulan diturun dengan Quran Pada bulan ni juga Nabi SAW Bertadarus Dengan Jibril AS Jadi saya kira Cukup sekadar tu Saya pun terlebih ni Sebab Abang Jafni kata Kalau boleh kita buat sesi Hanya 40 minit Yang lain tu Kita boleh tengok Soal jawab Jadi insyaAllah Apa ni Kita tengok Apa soalan Saya tengok soalan Assalamualaikum Apa yang dimaksudkan dengan Mustajab dan lebih Mustajab Mustajab ni Doa yang dimakbulkan Walaik Tuhan Doa yang Allah Ta'ala Berikan Mudah untuk berikan Kepada kita Menjadi Sunnatullah Menjadi satu ketetapan Daripada Allah Menjadikan Waktu-waktu tertentu Dan tempat-tempat tertentu ni Tempat untuk Mustajab doa Tempat untuk Allah Ta'ala Lebih mendengar Kita punya doa Ataupun waktu tertentu Ramadhan ni Merupakan Waktu Puasa ni Adalah merupakan Waktu yang Allah Ta'ala Dengar Dan akan Kabulkan doa kita Jadi kita Banyakkan doa Dalam bulan puasa Ok salam ustaz Bolehkah kita Solat terawih Bersama keluarga Bersama keluarga Lepas itu Solat tahajud Di malamnya Ok Ini benda yang Sangat penting Iaitu Sebenarnya Tidak ada Beza di antara Qiyamul Lail Dengan terawih Dan sebenarnya Tidak ada beza Di antara Tahajud Dan salat malam Melainkan Tahajud ni Salat selepas Kita tidur Tahajud ni Kita tidur dulu Lepas insya' Kita tidur Lepas tu kita bangun Kita salat tu Nama tahajud Macam mana Ciri-ciri tahajud Sama macam Salat terawih juga Dua rakaat Dua rakaat Sebab Nabi sebut Dalam hari Nabi kata Salatul Lail Mathna Mathna Nabi sebut pada Ibn Ammar Salatul Lail Mathna Mathna Salat malam itu Dua rakaat Dua rakaat Bila kau takut Subuh akan masuk Maka hendaklah kau Berwidir dengan Satu rakaat Ok tu per Yang keduanya Salat terawih Dengan salat Qiyamul Lail pun Tak ada beza Sebab Nabi kata Sesiapa yang Menghidupkan Malam Ramadhan Dengan iman Dan mengharapkan Pahala daripada Allah Maka akan diampunkan Dosa-dosanya Yang telah lalu Maka kita Kalau kita salat terawih Sebenarnya Kita kaya mulai Kan Berapa ustaz Lapan ke dua puluh Lapan pun ok Dua puluh pun ok Tiga puluh enam pun boleh Kalau ikut Muhammad Tiga puluh enam Buat dua ustaz Saya tak larat Dua Dua pun ok Cuma Nabi buat lapan Tiga witir So sebelah Zaman Umar Umar tengok orang Tak larat beri lama Sebab Nabi punya salat Apa ni terawih Itu lama Diri lama Jadi Umar pendekkan Waktu beri Umar panjangkan Banyakkan rakaan Masa zaman Imam Malik Imam Malik tengok Orang Mekah ni Bila dia empat rakaan Dia akan stop Rehat Lepas tu dia pergi tawah sunat Di Madinah Imam Malik kat Madinah Di Madinah Imam Malik tengok Tak ada orang nak pergi tawah Sebab kaabah tak ada So dia tambah lagi empat rakaan So empat kali rehat Campur empat Kali empat Empat rakaan Empat kali rehat Orang Mekah Mereka akan tambah empat rakaan So empat kali rehat Empat kali empat 16 Campur dengan 20 Jadi 36 Boleh buat lebih Yang tak bolehnya Gaduh Yang tak boleh Maki orang Jadi kita buatlah Berapa yang kita larat Tak larat Buat 8 Mungkin penat sangat Tak larat buat 8 Buat 6 Buat 2 Yang penting Yang penting buat Minta pandangan doktor Tentang polemik Lantikan mufti Wilayah persekutuan Isu ini kononnya Melatari pertembungan Fahaman Sehingga ada artikel Seperti yang diterbitkan Contohnya oleh Malaysia kini Pada 18 Bulan 4 2020 Label Me-label di kalangan Asatiza dan pelbagai Pendapat berkenaan Isu ini juga Banyak dibincangkan Di platform Media Social Doktor sendiri Dikatakan Salah seorang Daripada calon tersebut Adakah isu ini Berkaitan ideologi politik Hanya sekadar ketaksuban Setengah pihak Mengenai fahaman Penuan sahab di Malaysia Minta pencerahan Dan pendapat Peribadi doktor Tentang isu ini Wallahuala Sebenarnya Saya pun tak tahulah Siapa yang Babitkan nama saya ni Saya pun tak tahu Yang Yang saya tahu Tiba-tiba Muka saya keluar Dekat Apa ni poster Atas sekali pula tu Jadi saya pun tengok Saya kata Saya ni layak ke Nak jadi Mufti Wilayah Saya pun tak tahulah Sebab saya bukan orang Wilayah Tapi tak tahulah Mungkinlah ada orang yang lobby Itu bukan Itu di luar Daripada kawalan saya Cuma kenapa Pelantikan Mufti Wilayah ni Jadi panas sikit Sebab Pelantikan Mufti Wilayah ni Dia Dia Unik Sebab Mufti sebelum ni Aktif Jadi orang tengok Mufti Wilayah yang dulu ni Lebih dekat dengan masyarakat Dan Dia telah buat Institusi fatwa tu Sangat-sangat Mesra rakyat Jadi orang Tertunggu-tunggu Tulisan dia Orang baca tulisan dia Walaupun ada Sebahagian pihak Yang mendakwa dia Tulak Wahabilah Macam-macam Tapi dia berjaya Menempatkan Institusi fatwa Di wilayah Dan di Malaysia Secara umumnya Sebagai tempat Rujukan orang Dan dia sangat-sangat Mesra pada rakyat Jadi Sebab tu Bila Dia beredar Meninggalkan kerusi tu Menjadi menteri agama Datuk Dr. Zul ni Yang baik dengan saya juga Jadi Menimbulkan Mungkinlah Kegusaran Kepada sebahagian pihak Yang tak suka dengan dia Sebab Ditakuti Yang akan naik Menjadi mufti tu Orang yang bukan Beraliran mereka Bagi saya mudah je Tuan-tuan dan perempuan Kita ni Kan Kena yakin Dan percaya Yang akan Pelihaga agama Allah ni Allah Wallahu Munurihi Allah Ta'ala Yang akan Kita panggil Allah Ta'ala Yang akan menyempurnakan Cahaya agamanya Walaupun Tidak disukai Oleh orang-orang Orang-orang kafir Wallahu Mutimu Nurihi Allah Ta'ala kan Apa ni Menyempurnakan Urusan Menyebarkan Cahayanya Walau Karihal kafirun Walaupun Orang-orang kafir Tak suka Walaupun Orang-orang kafir Benci Jadi Kita kena percaya Dengan benda ni Kalau kita percaya Dengan benda ni Siapa pun naik Menjadi mufti Ekstrim macam mana Pukul orang tu Orang tu nak sekat Kita ke macam mana Kita tak peduli Kerana Allah Yang akan menguruskan Agama ni Saya sendiri Secara peribadinya Umpamanya Banyak disekat Di negeri-negeri Malaysia kan Tak tahulah Akan datang ni Di wilayah Saya tak tahulah Kita doa yang baik-baik je lah Tapi katalah Saya di Perak Saya tak boleh cerama Saya Di negeri Selangor Saya tak boleh nak bercerama Tapi Suara saya sampai Kan Hadis yang saya baca sampai Bahkan suara saya sampai ke Melbourne pun Kan Dua kali saya pergi Melbourne Saya kenal dengan orang-orang Melbourne Orang yang Mungkin bebas bercerama Orang Melbourne Tak kenal Jadi kita kata Jangan risau Allah Ta'ala akan Uruskan agamanya Allah Ta'ala akan Sebarkan agamanya Walaupun dibenci oleh Mana-mana manusia Cuma satu je Saya nak pesan Kita ni Kalau kita ada kuasa Kita jangan salah guna Kuasa tu je Saya pesan Berdiri saya Saya pesan Pada kawan-kawan Saya pesan Pada sahabat-sahabat Kita jangan zalim Ia orang lain Institusi fatwa ni Dia bukan kita punya Bukan puak kita punya Dia untuk Malaysia Jadi kita kena bekerja Untuk Malaysia Kerana gaji Yang kita terima adalah Gaji rakyat yang datang Daripada cukai rakyat Jadi kita tak boleh Salah guna kuasa Dengan sekat orang tu Sekat orang ni Kalau ada masalah Pada ceramah dia Kita panggil dia Beritahu apa yang salah Itu je sebenarnya Ni masalah ni Pertembungan Ideologi ni Masing-masing Nak menang galera Masing-masing Dan nak sekat orang lain Sepatutnya tak perlu Kerana kita Kalau kita yakin Ilmu yang kita bawa Betul kita tak guna kuasa Kita guna hujah Beritahu hujah apa Kan setakat ni Alhamdulillah Walaupun saya ni Tak ada kuasa Sekadar pen syarah Universiti sahaja Alhamdulillah Apa yang saya cakap Ada juga orang ikut Alhamdulillah Ada juga orang dengar Ada juga orang beli Alhamdulillah Walaupun saya tak ada kuasa Kerana agama Islam ni Dalam banyak keadaan Tidak memerlukan kuasa pun Untuk orang faham Dia hanya memerlukan Hujah dan ilmu Itu pesanan saya Pada diri saya ni juga Tuan-tuan semua Tapi Siapa nak naik jadi Mufti wilayah ustaz Saya tak tahu Saya tak tahu siapa Saya tak tahu Cuma saya doa Supaya orang yang Dilantik itu Adalah orang yang Berkelayakan Orang yang sayang Dan cinta kepada Sunnah Nabi SAW Bukan hanya sekadar Cinta kepada Nabi Dengan cinta yang Bohong dan palsu Kita nak orang yang Cinta Nabi betul-betul Mengamalkan Sunnah-sunnah yang Sahih Kita tak mahu Label diri sebagai Sunnah Tapi sunnah yang Sahih tak nak buat Bila orang Kempen sunnah yang Sahih Dia kata tak payah Buat Nanti orang keliru Tak payah buat Nanti orang Nanti orang Macam belah Tapi bab yang Da'if Bab yang palsu Bukan main lagi Dibela Cari riwayat Sana-sini untuk Membela hadis-hadis Yang da'if Dan Dan apa ni Mungkang Kita tak mahu yang tu Yang confirm Sahih kita buat dulu Yang mana yang tak jelas Kita tinggalkan seketika Assalamualaikum Doa innaka tu Kena berapa banyak Ustaz Ada dalil Berapa banyak Yang dia anjurkan Doa innaka Saya tak faham Ayat ni Ya Mungkin soalan dia Ustaz Innaka pun Tuhibbul Berapa kali Nak kena baca Oh ok ok Tidak ada had Dalam hadis Tidak disebutkan Berapa kali Berapa kali nak baca Baca Selain daripada Kita salat Selain daripada Kita baca Quran Selain itu Kita doa Nak doa dalam salat Dalam sujud Boleh Nak doa sebelum Bagi salam Boleh Nak doa lepas salat Boleh So kita doa Allahumma innaka Afun Tuhibbul Afu Afu'an ni Baca banyak kali Baca banyak kali Ok Ustaz Bila bermulanya Laylatul Qadar Lepas maghrib Atau isyak Atau lepas Tengah malam Ini penting Ya Abang Muni Tanya Bila Apa ni Malam Laylatul Qadar Itu bermula Dia tanya bukan malam Laylatul Qadar Malam tu Adalah Bila bermulanya Maghrib Bila bermulanya Maghrib Maka malam Jadi Bila nak mula Laylatul Qadar Lepas maghrib Lepas maghrib Ok Jadi Itulah jawapannya Bukan tengah malam Sahaja Tidak Ok Dia Apa ni Setelah Terbenamnya matahari Dan berhenti Tamat Ketika Apa ni Terbitnya Fajar Salamun hiya hatta Matla'il Fajar Kan Tuhan kata salam sejahtera Malam itu Sehingga timbulnya Al-Fajar Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh tak imam Pegang mushaf kita Ketika solat terawih Majoriti ulama' Membenarkan Kerana ada hadis Yang menunjukkan Imam kepada Aisyah Pada masa tu Saya lupa nama imam tu Dia membaca Al-Quran Pegang mushaf Tidak menjadi masalah Cuma Hanafi je tak bagi Tapi pendapat yang sahih boleh Assalamualaikum 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 Jika seorang ibu Yang menyusu Tidak berpuasa Dalam Ramadan Kerana kuatir Susu akan terjejas Perlu Kodok puasa Dan bayar fidyah Atau kodok sahaja Ini maksudnya Seorang ibu Yang menyusukan anak Ni Ok Dalam isu ni Ada tiga pandangan Orang Orang yang menyusukan Anak Ataupun orang Yang mengandung Yang takut Tentang anak Dia Ok Dia ada keadaan Dia macam ni Keadaan dia adalah Pendapat yang pertama Orang yang menyusukan Anak dan yang mengandung Ni Dia boleh berbuka puasa Itu tak ada khilaf Boleh Kalau Ada uzun Cuma sebab Keuzuran tu Yang akan menyebabkan Ulama' berbeza pendapat Masalah syafi'i kata Kalau orang yang mengandung Dan menyusukan anak Ni Dia berbuka Kerana ditakutkan diri dia Ataupun ditakutkan diri dia Dan anak dia Maka dia hanya perlu Khadab Ok Maksudnya kalau dia Takutkan diri dia Takut diri dia Dehydration ke Ataupun dia takut diri dia Apa ke Macam-macam Maka dia Wajib khadab Begitu juga kalau ditakutkan diri dia Dan juga anak dia Dia takut anak dia Tak ada susu Dia takut anak dia Kalau mengandung anak dia Kalaparkan mudarat Diri dia pun dia takut Anak dia pun dia takut Maka dia hanya perlu khadab Tapi kalau dia takutkan Anak dia sahaja Masalah syafi'i kata Maka dia perlu khadab Dan dia perlu fidyah Itu pendapat masalah syafi'i Satu lagi pendapat Satu riwayat dalam Masalah hanbali kata Dia hanya perlu khadab sahaja Tidak perlu untuk Bayar fidyah Ada yang kata Perlu fidyah sahaja So tiga pendapat Tiga pendapat Jadi pendapat yang saya Cenderung ialah Hanya perlu khadab sahaja Dalam apa keadaan sekalipun Hanya perlu khadab Kenapa perlu khadab Kerana dia sebenarnya Orang yang mengandung Dan orang yang Apa ni Menyusukkan anak ni Ulama dia tengok Dari sudut angle mana Adakah orang yang mengandung ni Dia tengok daripada Angle orang sakit Yang orang tua Yang tak mampu nak puasa Ataupun orang Orang sakit Yang mampu sembuh Kalau dia kata Orang mengandung ni Macam apa Macam orang dah tua Yang tak mampu nak puasa Kerana orang tua Dia tak mampu nak puasa lah Sebab dia nak meninggal lah kan Dia tak larat lah Dia tak akan jadi muda lagi lah Sama macam orang mengandung Dan orang menyusukan anak ni Sebab dia Berulang eh Dia punya Tahun ni dia tak puasa Sebab Sebab mengandung Ramadhan ni Ramadhan akan datang Dia mengandung lagi Ramadhan akan datang Dia mengandung lagi So dia kata Fijah cukup lah Ada yang kata tak Pendapat yang saya pegang Pendapat yang saya pegang Perlu untuk kata Sahaja Okay Kemudian Ni soalan Daripada Kak Rosela Saad Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa pandangan Ustaz Pada golongan orang-orang Islam Yang mahu mengikut negara asalnya Dalam menentukan puasa Dan Ibn Fitri Baik Tuan-tuan dan perempuan Yang terahmati Allah Nabi SAW Bersabda dalam sebuah hadis Nabi kata Saya tunjukkan hadisnya Kita boleh tengok sama-sama Sebab isu ni Isu sensitif Okay Saya tunjukkan pada tuan-tuan Sekejap Tak jumpa pulak Tak ada Saya tak jumpa Saya lupa lafaz Sekejap ya Sebenarnya saya boleh katakan Kena ikut Apa ni Negara Tempat kita Penguat kuaca Tempat kita Yang mana dalam Apa ni Dalam hadis tu Nabi kata As-saum Yaumayasumunnas Okay Wal-fitir Yaumayasumunnas Begitulah Lebih kurang hadisnya Apa ni Yang bermaksud Apa ni Apa maksudnya tu Berbukalah Apa ni Pada Apa ni Raya lah Bila orang raya Okay Berbukalah Bila orang berbuka Kenapa Kerana Nabi SAW memberikan Apa ni Hadis ni Untuk kita ni Tidak Apa berbeza dengan Dengan orang lain Jangan berbeza dengan orang lain Nanti dia akan menyebabkan Perpetahan Kerana ni Memang berkaitan dengan Apa ni Apa ni kita panggil Penguat kuasa setempat Jadi kalau penguat kuasa Setempat Apa ni Menentukan Kita dah Apa ni Beraya Maka kita raya lah Tak perlu untuk tunggu Apa ni Negara kita Kerana negara kita Tak Tak sama dengan negara Negara orang lain Begitu Okay Okay kita tengok soalan berikutnya Mesti tak jumpa Hadis tu Patutnya ada Al-Fitr-Yawma Yuftirun Nas Raya puasa Adalah hari Di mana orang Setempat kita raya Hadir waktu Buruh jumpa Okay Assalamualaikum Ustaz Apa pandangan Ustaz Tentang kebiasaan Orang membaca Quran dan Membahagi-bahagi Buka surat Supaya boleh khatam Di bulan Ramadhan Adakah ini Termasuk dalam Tadarus ni Adalah kita baca Bersama-sama Okay Apa ni Jibreel dengan Nabi SAW Baca bersama Maksudnya Jibreel baca Apa ni Nabi baca dan Jibreel dengar Itu maksud Tadarus Okay Itu maksud Tadarus Bukannya Apa ni Apa ni Apa dengan Membahagikan Juzuk Kalau kita bahagi Juzuk Bukan tak boleh Boleh Cuma dia tak dipanggil Sebagai khatam lah Kerana kita tak dengar Bacaan Apa ni Bacaan yang Yang orang lain tu baca Kita hanya Kita hanya Baca Apa yang kita Apa ni Apa yang kita Baca sahaja Jadi maksudnya Apa yang kita baca Itulah yang Yang kita mampu Yang kita diberi pahala Okay Maksudnya Tak ada halangan Tapi adakah Dinamakan Sebagai Khatam Tak nama khatam Kerana khatam ni Bila kita baca Dan kita dengar Orang baca Keseluruhan Quran Tapi kalau orang tu Ambil satu juzuk Orang ni ambil satu juzuk Orang tu ambil satu juzuk Tak ada halangan Tapi kita tak dinamakan khatam Tapi ustaz kami Satu gang Satu gang Malaikat kira amalan kita Bukan amalan orang lain Kan Assalamualaikum ustaz Boleh ustaz terangkan Polemik jika kita Kita sudah Solat terawih Berserta witi sebelum tidur Setelah bangun tidur Kita ingin solat sunnah lagi Bagaimana dengan Solat witi kita Okay Nabi SAW Mengatakan Dalam sebuah hadis Nabi kata Jadikan solat malam kamu Yang terakhir Solat malam yang terakhir Nabi kata Sebagai penuntut Jadikan ia adalah Solat witi Solat witi ni sunat Untuk kita jadikan Yang paling last Sebab itu dalam hadis Ibn Umar Nabi kata Solat malam ni Dua raka'an Dua raka'an Jangan kamu takut Semua akan masuk Maka witi Maka witi Satu raka'an Okay Tutup sebagai witi Tapi Kalaulah kita ni Dah witi di Awal malam Kemudian kita bangun Di lewat malam Kita bangun Untuk sahur Kita terbangun awal So kita takut Kita tertidur lagi Umpamanya Kan Apa ni kita takut Kita tertidur lagi Maka kita pun Rasa kita nak Ici malam kita ni Dengan Solat lagi Sedangkan kita dah Kita dah Solat witi tadi lah Kan kita dah Solat witi Pertama solat witi ni Bila dia punya waktu Solat witi ni adalah Waktu ni adalah Selepas solat insya Solat insya Kita sah Maksudnya Bila kita dah Solat insya Dengan sah Maka masuklah Waktu witi Jadi kita dah Solat witi dah Di awal tadi Lepas tu kita bangun Bila kita bangun Kita nak solat lagi Sebab kita takut Kalau kita Apa Kita Tidur Kita akan terlepas Apa ni Terawih Sorry Kita akan terlepas Apa ni Sahur Jadi kita dibenarkan Berdasarkan hadis Ummu Salamah Yang mana Hadis Ummu Salamah Mengatakan Nabi SAW Pernah bersalat Selepas daripada Baginda Masalah Salat witi Jadi Hadis ni Hadis yang sahih Yang mana Apa ni Nabi SAW Buat witi Semata-mata Di awal waktu Kerana nak tunjuk Kepada kita Salat sunat Lepas Apa ni Lepas Salat sunat Lepas salat witi Adalah dibenarkan Cuma Nanti bila kita dah Salat lagi Bila kita dah Salat witi Di awal waktu Kemudian kita Bangun lewat malam Kita salat lagi Salat sunat Perlukah kita tutup Dengan witi dah semula Tak perlu Kerana dalam hadis Nabi kata Dalam hadis yang sahih Nabi kata Tidak ada dua witi Dalam satu Dalam satu malam Okey Satu witi Sebab kalau kita Buat dua kali witi Dalam satu malam Dia tak jadi witi Dia jadi kena Okey Maka tak perlu witi Dua kali witi Hanya sekali Afdalnya dilakukan Di akhir malam Sebagai penutup Tapi kalau kita dah Buat di awal Kita nak salat lagi Selepas itu Boleh Boleh tak ada masalah Okey Kemudian Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Boleh tak kita Salat witi Satu rakan sahaja Boleh Tak ada masalah Boleh Cuma Yang paling Sempurna Yang paling Sempurna Ialah Yang paling Minimal dan Paling sempurna Adalah Tiga rakan Tiga rakan Tapi kalau kita nak Buat satu rakan pun Boleh Tak ada masalah Okey Boleh Saya harap Saya Menjawab Semua soalan Dengan Cukup Dengan memadai Dapat memberikan Faham kepada Tuan-tuan dan perempuan Rahmati Allah Jadi saya Kira Cukuplah Sekadar tu dulu Pada hari ni InsyaAllah Kita akan Jumpa lagi Pada Waktu-dua Kuliah yang akan datang Saya mohon maaf Kalau terkasar bahasa Teruskilat Kata Terima kasih Pada Abang Jafni Kerana Apa Telah Menganjurkan Majlis ni Sebab kadang-kadang Abang Jafni ni Mesej saya Kadang-kadang saya lupa Nak balas Saya sibuk sangat kan Lupa nak balas Tapi dia tetap juga Mesej Terima kasih banyak Abang Jafni InsyaAllah Pada waktu-waktu Yang lain kita jumpa lagi Doakan kami di sini Saya doakan Semua di sana Agar sihat Agar diberi Perlindungan kepada Allah Dan kita Doakan juga Mudah-mudahan Kita sihat Untuk menerima Ramadhan Kali ini InsyaAllah Jadi Kul qawlihada Wa astaghfirullahaladzim Liwalikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum